Tidak, vaksin ketiga, tidak dirayani, bisa sama berita presiden, semua vaksin dulu. Bukan tukus Pak Kaligang saya, Bu. Bukan tukus Pak Kaligang saya, Bu. Jangan silakan, mari vaksin dulu. Mari vaksin sampai ketiga. Tidak, maaf, maaf. Ayo, biar, nanti, buah. Jangan, 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 jangan. Sebuah video polisi mengusir warga saat pembagian bantuan sosial bantuan pangan non-tunai di Balai Desa Kaligang, Sawetan Kecamatan Berbes Kabupaten Berbes Jawa Tengah, viral di berbagai media sosial. Nampak dalam tayangan video tersebut terlihat kerumunan yang mayoritas ibu-ibu. Polisi yang berdiri di tengah kerumunan kemudian meminta warga yang belum vaksin ketiga dosis booster agar tidak dilayani. Polisi tersebut mengatakan, peraturan itu sesuai dengan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo. Tidak vaksin ketiga, tidak dilayani. Ini perintah Presiden, semua vaksin dulu, kata polisi tersebut dalam video. Di sela-sela tayangan itu, terdengar suara seorang perempuan ikut berbicara dengan suara keras. Bukan puskesmas kali gangsa ya bu, bukan puskesmas kali gangsa, kata perempuan yang hanya terdengar suaranya. Polisi itu kemudian melanjutkan bicaranya. Silakan mari vaksin dulu, mari vaksin sampai ketiga, keluar cepat, keluar, katanya. Anggota polisi tersebut kemudian mempersilahkan panitia pembagian bansos untuk membagikan kepada warga yang sudah vaksin tiga. Terkait hal itu, dalam unggahan video di media sosial Instagram yang diunggah melalui akun resmi Humas Polres Brebes, Jumat 22 April 2022, Kapolsek Brebes AKP Wagito memberikan klarifikasinya. Berikut adalah klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Wagito Esa, Kapolsek Brebes, selaku atasan langsung dari Aibtu Ade Jumali Esa, yang videonya viral di media sosial terkait pembagian BPNT di Desa Kaligang Sawetan Brebes. Saya atas nama kedinasan, memohon maaf yang sebesar-besarnya, baik kepada warga Kaligang Sawetan yang hadir saat itu, maupun kepada masyarakat Brebes pada umumnya. Atas tindakan dan kata-kata ekstra dari anggota saya, tindakan tersebut tidak lain hanya untuk mengarahkan masyarakat agar segera melaksanakan vaksinasi dosis poster untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekali lagi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, bilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibtu Ade Jumali, kami sama Tafosek Brebes, secara pribadi, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Desa Kaligang Sawetan yang hadir pada saat itu. Maupun kepada masyarakat Brebes pada umumnya, atas tindakan saya yang kemudian videonya viral di media sosial. Saya akui, saya hilap, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dhani Prasetyo dari kantor POS Brebes, selaku jurubayar penyaluran BPMT yang ada di Desa Kaligang Sawetan Brebes, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan dan kata-kata ekstra dari petugas pengamanan yang kemudian videonya viral di media sosial. Memang waktu itu situasinya ramai sekali. Kurang lebih dari 300 warga berkumpul di balai desa ini untuk menerima pencarian dana BPMT. Banyaknya warga yang berkumpul hingga menimbulkan kerumunan dan rawan terjadi penularan COVID-19. Sehingga petugas keamanan melakukan tindakan dan mengucapkan sesuatu yang mungkin dinilai kurang pas seperti ada di video tersebut. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Kaligang Sawetan, khususnya dan masyarakat berbes pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Darjo, selaku Kepala Desa Kaligang Sawetan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ter-uploadnya video petugas keamanan yang mengusir masyarakat yang belum vaksin, poster, saat pembagian BPMT di Desa Kaligang Sawetan, di mana video tersebut sekarang menjadi viral. Awalnya saya merekam video tersebut dan kemudian saya share di grup WA dengan tujuan agar warga mengetahui bahwa untuk menerimaan BPMT harus sudah vaksin dosis ketiga atau poster. Namun bukan untuk konsumsi publik. Karena video tersebut sekarang viral di media sosial, saya atas nama pribadi dan pemerintah desa, Desa Kaligang Sawetan, Kabupaten Brebes memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, memohon maaf sebesar-besarnya.